tempat bukanlah standar kebenaran jadi kalau ada orang mengatakan tadi apa? di Mekah, di Medina lulusan ini, lulusan itu itu gak jaminan yang jaminan itu al-isnat bersanat sanatnya gurunya siapa? itu yang paling penting bukan kamu belajar dimana paham ya? maka jangan tertipu orangnya tamatan mana tapi perhatikanlah gurunya siapa kalau gurunya ulama, muridnya ulama gurunya tukang hujat, muridnya tukang hujat gurunya suuzon, muridnya suuzon gurunya wali, muridnya pasti wali hadirnya hadirnya hadirkan hadirnya hadirkan alhamdulillah adalah masalah yang penting yaitu mengenai kepada siapa kita tahu ilmu kata'ibnusirin Sengguhnya ilmu itu agama Maka lihatlah kepada siapa Kalian mengambil agama kalian Sekarang ini banyak Pembicara di Youtube Bebas ya dimana-mana Maka kita harus melihat Siapa yang kita ambil ilmu darinya Jelas bagaimana pendidikannya Kemudian jelas bagaimana pendalilannya Kalau kita ragukan tinggalkan saja Ilmu kita Waktu kita terbatas tidak kita gunakan Untuk mendengar orang yang tidak jelas Dan mulai banyak orang seperti itu Ini yang saya ingatkan kepada Ihwan-ihwan Jangan terpedaya Hanya dengar mungkin dia katanya begini Katanya begitu Lihat bagaimana pendalilannya Tanya kepada usat yang ngerti Bagaimana pendalilannya Orang baik kita sentuh Sama orang baik siapa saja kita baikin Tetapi kalau masalah ilmu Tidak semua orang baik boleh kita ambil ilmunya Terkadang orang itu baik Tapi dia bukan orang berilmu Bukan berarti kita musuhi dia Tidak Ada orang baik Tetapi tidak berapa Tidak berilmu Muncul fatwa yang aneh-aneh Terutama di belakangan ini Seorang berusaha Mencari ilmu dari orang yang Jelas Oleh karenanya Imam Syafi'i Dalam suatu kalimat Yang indah Saya lupa lafal Cuma maknanya dia mengatakan Saya rido Imam Malik menjadi huja antara saya dengan Allah Karena guru Imam Syafi'i Siapa Imam? Malik Kalau Allah bertanya Wahai Syafi'i siapa gurumu? Saya bangga guru saya Imam Malik Ini hujah saya ya Allah Saya tidak salah Kenapa guru saya siapa Imam? Imam Malik Alhamdulillah usat-usat yang Yang benar banyak Yang itu maksud saya silahkan Kalau antum sudah punya filter Sudah bisa membedakan Tidak apa-apa antum mendengar dari siapa saja Tapi kalau belum punya filter Jangan buang-buang waktu Belajar yang jelas Kalau ada Ada pengajian yang jelas Runut Misalnya di Youtube Banyak saya lihat ada Misalnya kitab ini Antum mendengar Kalau mau mengajar dari Youtube Ya harus yang jelas Ustadznya jelas Dan bukunya jelas Sehingga ilmu antum Berkembang Bukan setiap yang pintar ngomong Kita ambil ilmunya Contoh Contoh sedikit Dan banyak contoh-contoh yang ngawal Seperti ada ustadz Yang mengatakan Bahwasannya sesar itu dari jin Subhanallah Saya harus kasih tahu Sesar itu Orang kalau disesar itu ada jin yang mengganggu di kandungannya Harus diruk ya Makanya kalau ada orang yang mau disesar Nanti ada jin Bisikin di telinganya Sesar 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 Saya bilang dari mana seperti ini Istri saya sesar lima kali Anak saya lima semuanya sesar Kalau darulah sudah lima gak bisa lagi Apa? Jadi istri lagi Antum bilang gitu Saya gak bisa kesin lagi nanti Kedua kali Terakhir Alhamdulillah sesar lima kali itu nikmat Orang punya tiga kali Ada yang dua kali Saya bisa lima Lima kali selesai Dan istri tidak pernah dengar Jin bilang apa? Sesar Sesar Ada jin itu ngawur seperti itu Yang biasa bilang sesar Sesar itu bukan jin Dokternya bilang Sesar aja bu Sesar aja bu Bukan jinnya Kalau sesar Dokternya mungkin dapat Sebagian dokter seperti itu Tidak semua ya Ada yang benar-benar bertahan Dokter yang baik Ada yang sesar 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 Yang dengar Yang mengontrol Buanya Ini masing-masingkan bagaimana Bicara tentang hari kiamat Kemudian mengatakan Dalam hadis disebutkan Bahwasannya Akan ada perebutan kekhilafah Tadkalah seorang raja meninggal Tiga anak-anak khalifah Berebut-rebutan Muncul fatwa dari dulu Ada orang mengatakan Maksudnya Raja Abdullah Raja Abdullah meninggal Anak-anaknya akan ribut Atau Panggilan-panggilan akan ribut Memerebutkan khilafahnya Ternyata tidak ada keributan Malik Salman naik Kan ngawur berarti Oh maksudnya itu Malik Salman Nanti kalau Malik Salman Meninggal akan ribut Jadi Berusaha Menyocok-nyocokin Jadi berusaha juga Dajjal sudah muncul sekarang Sudah ada orang Melahirkan anaknya Bermata satu Di mana Saya ini tidak ingin ketemu Dajjal Kenapa Nanti tafsirkan Dajjal harus muncul zaman kita Nanti ingin ketemu Dajjal Kenapa Nanti paksa tafsir Dajjal harus muncul Sudah muncul zaman sekarang Jadi bicara tentang Masalah agama Nawur Ini satu contoh saja Banyak contoh yang saya tidak ingin Banyak contoh banyak Maksud saya Belajar ilmu agama yang jelas Yang jelas Pendidikan yang jelas Itu lebih baik Akademisnya jelas Atau guru-gurunya jelas Tidak semua orang yang pintar ngomong Kemudian kita boleh ambil apa Agamanya Ilmu itu adalah agama Fandhuru aman takhuduna dinakum Lihat di mana Dari siapa kau ambil agamamu Kau bisa punya hujah di hadapan Allah Seperti Imam Syafi'i Mengatakan Saya Ridho Malik Imam Malik hujah saya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau kita salah Allah tanya Kamu nanti ilmu ada siapa Udah ada sifulan Sifulan siapa Nggak tahu juga Ya Allah Yang penting dia yang enak ngomongnya Kan bahaya seperti itu Belajar agama di mana Nggak tahu juga Tapi dia terkenal Di sana sini Masalah terkenal Bukan jadi hujah Tidak semua orang Pandri berorasi Kemudian dijadikan apa Ustadz Saya bilang Beda antara orang baik Dengan kita jadikan ustadz Kalau orang baik Siapa saja Ada orang pintar ngomong Kita senang Tapi kalau sudah bicara agama Tidak semua orang baik Boleh jadi bicara apa Agama Ini segera keadaan umum saja Yang penting kita Maksud saya berhati-hati Untuk ilmu Jadi Andanya kita mengambil dari orang Yang kita Bisa Pertanggungjawaban Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala